Surat Yasin adalah hati Al-Quran Tidak adalah seseorang membacanya Semata-mata mengharap diri Allah SWT Dan keuntungan akhirat Melainkan dia pasti diampuni Oleh karena itu, bacakanlah ia Kepada orang yang akan meninggal di antara kamu Agar dipenuhkan ke luar dunia Hadis Raya Ahmad Saya ulangi dari Makkil bin Yasar Radiya Allah Nuriakan Bahasanya Rasulullah Surat Al-Baqarah adalah Puncaknya Al-Quran Turun bersama setiap ayatnya 80 Malaikat Dan ayat Allah La ilaha illa walhayul qayyum Ayat kursi diturunkan dari bawah Dari hasanah Allah SWT yang khusus Lalu digabungkan dengan surat Al-Baqarah Surat Yasin adalah hatinya Al-Quran Tidak adalah seseorang membacanya Semata-mata mengharap diri Allah SWT Dan keuntungan akhirat Melainkan dia pasti diampuni Oleh karena itu, bacakanlah ia Kepada orang yang akan meninggal Yang terlalu tanggungkan di Pemudahan di luar dunia Agi silatawan Demikian hadirin Telah didengarkan beberapa hadis Menenai hadirin al-Quran Menenai anak yang telah didengarkan Itu yang untuk amalan patahnya Mereka itu yang beramah diri Selamat malam di bumi 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 Selamat malam di bumi